Halo teman-teman, kembali lagi di channel HPSC ya. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Eh, kenapa Mio kelihatan sangat tinggi daripada aku? Nona Pisang juga. Karena sepeda kayu tak kecil. Hah, tapi setidaknya aku lebih cepat kan? Duh, kenapa Slimey tidak secepat aku? Padahal dia robor loh. Dan kenapa Nona Pisang dan Slimey terus bersatu? Ya kan? Aku juga, aduh. Aduh, kalian ini gimana sih? Sudahlah, yuk kita berhenti. Tolong, tolong Mio, aku terbang. Wah, keren sekali Mio. Wah, aku terbang Mio, coba lihat aku Mio. Wah, aku terus terbang. Ah, coba turun. Ada, kepala aku. Hah, kenapa jadi trombol ini? Bibip, kepala aku sakit. Emang robot bisa merasakan sakit? Sudah Mio, yuk kita pergi ke rumah Kak Sakura. Kita lihat apa yang terjadi. Sejujurnya dari tadi kita di rumah kita sendiri juga kan? Emangnya ada apa? Mungkin Kak Sakura. Eh, apa ini? Kok ada dua stand kosong? Sama, kok jadi punya ide? Dimana, Nana Pisang? Dimana Mio dan Slimey? Eh, dia di belakang. Bibip, bibip. Hah, lambat banget. Hah, yuk kita segera masuk ke dalam rumah dan lihat Kak Sakura serang ngapain? Bibip, ayo. Iya, mungkin lagi buat kue. Iya, kalau buat kue harus bagi dong. Hah, tidur lagi, tidur lagi. Kalau gitu mungkin kita ke rumah. Kak Kat Butler, mungkin dia memberikan kita kue. Wih, ayo segera kita pergi. Go, go, go. Mungkin Kak Kat Butler lagi sapu halaman. Eh, apa ini? Kenapa ada mobil yang menabrakku? Eh, aku padahal lagi mau pergi. Pergi itu tau, pergi antarin barang. Bibip, kamu yang salah Yuta. Kamu yang nabrak. Iya, iya, iya deh. Aduh, aku takut jadi... Kak Kat Butler lagi ngapain ya? Aku jadi takut karena tangkap polisi. Kenapa Kak Kat Butler? Ah, aku bosan banget. Tiap hari aku selalu makan yang sama. Mereka ada restoran makanan baru. Ah, aku juga tidak tau. Dari kemarin restoran di rumah kita selalu itu-itu aja. Ngomong-ngomong, Mio. Gimana kalau kita belanja juga? Belanja? Ngapain belanja? Aku mau belanja ke Yumart. Pasti kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Bibip, yang benar. Emang kita bisa belanja. Bukannya duit kita sudah kurang sejak kemarin. Bisa kok. Mbak Mami, kami mau belanja sesuatu ada nggak? Belanja apa? Coklat lagi. Aku mau beli ini, lalu ini, lalu coklat, lalu... Lalu cemilan coklat ini. Wih, enak banget. Dan aku mau ngambil es krim. Lalu ini dia semuanya. Mbak Mami, harganya berapa? Harganya adalah Rp50.000. Baiklah, ini duitnya. Ayo kita segera pergi. Tadi kenapa ya ada stand di rumahnya, kata Kak Gigi. Lalu kita pergi, yuhu. Eh, duitnya nggak cukup. Apa? Duitnya tidak cukup? Kenapa? Padahal itu semua duitku loh. Tidak cukup. Yang benar. Bayar yang benar dong. Tinggal sisa berapa lagi? Rp30.000 lagi. Berarti aku butuh Rp30.000 lagi? Aduh, ada yang punya Rp30.000. Tidak, tidak ada. Seolahnya aku cuma punya Rp20.000. Bibip, aku robot, aku tidak punya duit. Kita nggak jadi belanja deh. Aduh, gimana ini? Kita cuma bisa beli sedikit ya. Iya, seperti ya kita harus bekerja. Uhuh, tapi kita harus bekerja jadi apa? Gimana kalau kita tanyakan ke Kak Takagi? Mungkin dia punya ide, ya kan? Iya. Yuk, bibir. Bib, kita tidak bisa belanja gara-gara tidak punya cukup uang. Iya, itu pasti gara-gara Yuta karena dia sangat boros. Eh, iya-iya deh. Kalau gitu kita harus ngapain biar bisa dapetin uang? Aku tidak mau jadi pembantu Kak Takagi. Eh, pasti dia cuma usulkan itu dong, idenya. Gimana kalau kita coba tanya? Mungkin dia memberikan ide lain. Hei, aku sedang melihat iklan makanan ini. Aku lagi lihat iklan makanan nazar sekali. Kak Takagi, gini kami mau belanja, cuma duitnya kurang. Jadi kenapa? Gimana kalau kalian jadi pembantu rumahku saja? Nanti aku kasih duit loh. Tidak, tidak. Yang lain saja. Hmm, kayaknya di depan rumahku adalah dua stand. Gimana kalau kalian jualan saja? Ide bagus tuh. Ayo kita jualan. Eh, tapi kita mau jualan apa ya? Kita nggak bisa beli barangnya juga. Iya, iya. Aku mau jualan. Hmm, ngomong-ngomong. Kamu tahu kalau di rumah banyak nasi kepal? Gimana kalau kita menjualnya? Kalau kamu mau jual apa, Mio? Di rumah kita sepertinya banyak kue. Gimana kalau kita jual kue saja? Ya, jual kue. Kalau kamu mau jual apa, Mio? Aku mau jual jeli. Baiklah, kalau gitu aku jual kue. Siapa yang mau jual kue bersama aku? Bibip, aku mau jeli rasa strawberry. Kalau gitu aku bersama si Slimee saja. Slimee, tolong dukung aku. Bibip, aku mau dua-duanya. Yaudah, terserah aku mau ambil kue. Jangan lupa, aku juga mau bikin donat. Yaudah. Kalau gitu kita apa? Bibip, es krim saja. Es krim dan kue sangat lezat. Baiklah, itu semua sangat lezat. Baiklah, aku akan mengacak-ngacak kulkas dulu. Oke, aku dapat. Ayo, Slimee. Bibip, aku bantu bawakan. Baiklah, terima kasih karena sudah mengecilkan semuanya. Dan dengan jurus kecilkan itu yang punya kamu. Bibip, aku mau mengecilkan kamu juga. Jangan, jangan. Mio, kamu sudah menyiapkannya belum? Enggak, aku lagi bicara sama Nana Pisang. Nah, jangan-jangan mereka menyiapkan trik jualan yang paling hebat. Bibip, sudahlah. Tidak usah pedulikan. Ayo, kita cepat jual. Oke, semuanya letak di sini. Oke, ayo kita lihat siapa yang laku. Aku dong. Aku pemenangnya. Oke, Slimee. Semuanya sudah selesai. Tinggal aku kasih papa namanya. Mio, Mio. Kenapa kamu belum selesai juga? Dan aku pilihan apa sih? Blah, blah. Oke. Jadi kita akan kalahkan, Kak Yuta. Jadi begitu ya, trik si Mio. Sudah deh, aku bakal menggunakannya. Pasti aku lebih hebat. Lagian kueku-kueku kelihatan lezat. Pasti aku yang menang. Baiklah, aku akan segera meletakkan papan namanya di sini. Namanya apa ya? Cocoknya adalah Yuta Bakery. Selesai, Yuta Slimee Bakery. Bibip, terima kasih karena sudah meletakkan nama aku. Ya dong, aku takutnya kalau kamu marah nanti kamu gunakan mata laser lagi. Baiklah, bibip, jangan diletak. Maksudnya jangan diinjak dong kuenya. Baiklah, baiklah. Iya, iya, iya. Oke, aku akan segera menjual makanannya. Nyom, yoh. Ayo cepat. Ya, dan aku akan meletakkan papan namaku di atas. Biar orang semuanya bisa lihat. Eh, yang benar. Emang dia bisa lakui. Oke, ayo kita rencanakan ini. Nana Pisang. Apa? Kalitas sudah mulai duluan. Kenapa bisa cepat sekali dia buat? Karena kalian dari tadi bercerita, sementara aku sudah mau mulainya. Ah, cookiesnya kelihatan lezat lagi. Aduh, kayaknya kayuta yang bakal menang ya. Bibip, nilet kan. Ayo cepat dibeli. Ah, tidak. Aku tidak mungkin beli. Beli kuenya milik kayuta. Oke, Nana Pisang. Aku sudah siapin bahan-bahan ya. Tolong buatin jelinya ya. Sip, jadi deh jelinya. Eh, Mio, kamu punya juga bagus. Kamu ambil kulkas Kak Sakura dan beli kompor sendiri. Apa? Kak Yuta bahkan tidak terjual sama sekali. Lagi aku sedang menyusunnya. Aduh, kamu juga belum punya papan nama. Kamu mau letak di mana? Aku akan letak di paling atas. Agar orang yang sedang terbang di pesawat pun bisa melihatnya. Aduh, gimana sih? Eh, Mio? Namanya adalah Mili Jelly Shop. Mili Jelly Shop. Mio Jelly. Singkatan Mili adalah Mio Jelly. Nana Pisang tidak marah tuh namanya tidak dikasih. Bip-bip, aku kesal banget kenapa Mio tidak memberikan namaku di papan namanya. Eh, itu kan karena... Eh, karena nanti aku juga bakal nambahin kok. Sekarang kamu membantuin aku aja dulu ya. Bip-bip, aku tidak setuju. Ayo, beli silahkan. Dibeli jelinya. Rasanya banyak loh. Rasa banyak apa? Aku punya jenisnya banyak. Kamu punya cuma jeli doang. Jeli bentuk bundar. Aku punya ada cookies rainbow, cookies hitam, donat, lalu ada cupcake yang dilapisi oleh blueberry sauce yang sangat enak. Kue rainbow, makaron, pancake, pancake durian, dan juga kentang goreng. Bagaimana bisa orang tidak membelinya? Yuta punya sudah kelamaan tak terjual. Jadinya nggak enak lagi. Sudahlah, kalian ini terus ngejek. Awas deh, Kak Gita. Ayo, beli. Kak Gita mau beli dan bawa jeli. Silahkan dicoba satu yang warna hijau. Baiklah, di Mili Jelly Shop. Mending kamu jadi tukang maskot jual beli. Yadah. Gak gitu juga deh. Mio, Mio, coba lihat. Sepertinya semua teman-teman kita sudah datang. Semoga dia beli punya aku ya. Anto, kamu mau beli punya aku nggak? Anto, anpe tahu nggak kalau kami sedang buka toko baru. Iya. Wah, Yuta Slimey Bakery. Namanya bagus banget daripada Mili Jelly Shop. Ayo, ayo. Siapa lagi yang mau beli? Wih, Yuta aku lukung Yuta karena aku nggak suka sama si Mio. Mio itu perusahaan. Kalau aku sih, aku lihatin toko Yuta namanya Yuta. Yuta Slimey Bakery. Rasanya sepertinya kita makan slime. Tidak, tidak. Coba lihat semua makanannya. Wih, warna-warni semua sangat-sangat bikin ini lidahku jadi. Tapi aku mau beli sih ya, Yuta. Iya, iya. Silahkan ambil. Miva, kamu mau ngapa? Mau yang mana? Oh, karena aku suka kue juga. Karena mamaku buka aku toko kue juga. Tentu saja aku mau Yuta Slimey Bakery. Mana? Kecuali aku. Aku tidak mau. Aku tidak mau makan apa-apa. Aku sudah gendut. Mamaku suruh aku diet. Oke, tapi kamu nggak ngilir nih lihat makanan-makanan di sini. Eh, aku sih mau tapi... Ayo, silahkan beli-beli. Wow, wow, wow. Kak, nanti beliin aku satu ya, Kak. Ayo, ayo dibeli semuanya. Eh, dasar Kak Yuta. Kenapa Kak Yuta mencuri semua pembeliku? Hei, Kak Yuta. Ayo, ayo beli di sini. Ini adalah Mili Jeli Shop. Jeli yang sangat enak. Rasanya juga banyak. Dan rainbow warnanya lagi. Hei, Miva. Kamu mau coba? Atau, Anto? Ayo, ayo dibeli. Oh, rasanya kayaknya aku lagi bosan makan jeli. Rasanya semalam aku udah makan jeli banyak banget. Gimana kalau aku cobain? Gimana kalau aku coba bikin percobaan makan jeli buat mereka? Hei, Anto. Matinya kamu mau buat tester ya, Mio? Iya, iya. Eh, kamu jangan nilu ya. Tapi maaf, Mio. Rupanya aku sudah buat duluan. Wah, rasanya enak banget aku. Eh, tidak. Kenapa kita gagal lagi? Gara-gara kamu ya, Nona Pisang. Bibip, aku kan tidak peduliin soal itu. Soalnya aku cuma tukang bikin jeli. Kamu kan yang tukang jualan. Iya, iya. Kamu kan maskot penjualnya. Aku kok maskot. Aku bukan maskot. Aku mendatangkan banyak pembeli. Ayo sini beli jeliku ya. Apa sih kok paksa nih? Gak maulah. Beli jeliku. Aku rasa... Coba aku makan dulu testernya. Rasanya kok aneh ya. Yang ini tester, yang rainbow jeli ya. Astaga, ini kan rasa spageti. Mana ada jeli rasa spageti. Ah, Mifa, kamu juga mau coba kan? Kamu coba ya yang warna hijau atau yang warna kuning atau warna kesukaanmu. Kamu beli ya. Tidak ada warna kesukaan kuning. Oh ya, Nona. Kan kamu itu harus diet. Jadi daripada makan makanan yang kayak gitu, mending makan jeli aja ya, Nona. Ah, kabur. Jeli itu tidak sehat, Mio. Kamu nggak tahu ya? Sudah-sudah semuanya, ayah-ayah sudahlah berhenti saja. Gimana kalau makan punyaku saja? Punyaku sangat lezat. Aduh, aku jadi ngiler punya si Yuta ya kan, Mifa? Ah, gimana sih? Kayaknya jelinya ini tidak ada rasanya, tawar sekali. Ayah-ayah, segera pergi. Ya sih, dia lupa campur gula. Cuma dikasih doang perasaannya. Ih, Nona pisang. Kamu lupa mencampurkannya ya? Ayah-ayah semuanya. Nona, kamu mau ikut bantu aku juga? Pengen, tapi masalahnya aku kan sudah bilang tadi. Aku ada memberikan sesuatu cemilan yang sehat buat kamu, coba ya. Tadaa, ini dia. Ah, cemilan sayur. Coba lihat, ini adalah cookies yang dicampur coklat dan dengan rasa buah-buahan yang sehat buat kamu. Kamu mau beli nggak? Emangnya ada dicampur gulanya gitu. Terus di sini juga ada kentang korang yang dicampur sayur supaya kamu tetap sehat. Tidak bisa, aku tidak bisa makan itu. Itu junk food. Ayo, ayo beli. Wis, aku minta cupcake-nya dua ya buat beliin buat ini nih buat kakakku. Eh, Bip, Bip, Mio. Aku kok jadi pengen makan punya Yuta ya. Bip, Bip, ayo silahkan di beli semuanya. Ada yang mau pancake durian? Wah, aku sangat suka pancake durian. Entah kamu mau apa? Aku sangat suka kue pelangi itu. Aku pengen pancake Yuta. Hah, mana ada pancake Yuta? Bip, Bip, aku bisa buatkan. Aduh, yaudah deh, nggak apa-apa. Bisa buat pancake sesuai muka sendiri juga. Ah, kalau gitu aku juga mau dong. Aku juga pengen semua wajahku ya. Ah, bosan sekali ini makanan hari ini. Aduh, aku sangat bosan. Hah, apa itu? Wis, toko bakery Yuta. Apa ini? Tunggu, tunggu. Aku lihat baik-baik dulu. Yuta Slimey Bakery. Wis, makanannya membuat lidahku jadi rasanya. Aku nggak jadi makan-makanan hari ini deh. Wis, enak banget. Walau yang buka Yuta, pasti enak banget. Aku nggak peduli deh. Yang penting aku mau pergi dulu. Wah, aku segera pergi. Aku harus segera membelinya. Dekat dengan rumahku lagi. Yuta! Wah, 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 wah. Wis, rame banget ya. Aku juga mau beli dong. Hah, kaker butler juga ikut. Hmm, jelly apa ini? Mio rupanya juga buka toko jelly, ya? Ayo, beli kaker butler. Kaker butler bisa. Coba dulu rasanya. Ini jelly shop. Ada diskon nggak? Kalau ada diskon sih, aku mau beli. Diskon? Iya, ada nggak diskon? Nggak ada. Aduh, kalau gitu aku belanjakan. Ah, nggak lagi, tidak. Yuta Slimey Bakery. Ah, coba lihat tak kaging. Walau tadi aku suka ini. Coba lihat ini produk mie. Ini kelihatan lezat. Cuman aku tadi lihat toko Yuta ini. Yuta Slimey Bakery. Enak banget. Sepertinya itu di depan rumah kita, Bos. Iya, coba lihat. Disini juga ada toko. Apa ini? Mio. Mio apa? Mili. Mili Jelly Shop. Oh, susah banget ya namanya. Ah, yang penting kita beli saja semuanya. Wis, aku mau beli dua-duanya deh. Kelantannya lezat. Semoga yang Mili Jelly Shop nggak mahal. Soalnya nggak ketulis di harganya. Hello, aku mau beli. Ah, Kak Takagi. Khususus buat Kak Takagi. Karena Kak Takagi pemilih rumah ini. Kak Takagi boleh membelinya dengan harga murah. Hah, harganya berapa yang murah? Harganya adalah Rp50.000 buat satu Jelly. Hah, mahal banget. Jadi harga aslinya Rp100.000 gitu. Aduh, sudahlah aku pergi saja ke toko Yuta. Takagi nggak apa-apa ya. Maaf ini. Yang Mio punya mahal. Aku mau. Aku mau Jelly. Kita habiskan aja testernya. Wis, ini testernya banyak banget. Eh, nggak boleh gitu. Ngem, nyam, nyam. Kalau mau coba harus makan juga nanti. Ah, kalau gitu nggak mau deh. Aku nanti harus beli. Ah, kalau gitu nggak mau deh. Aku pengen bikin kue lagi deh. Apa? Itu apa? Kenapa ada orang jualan kue dan kukis? Tunggu, itu kan. Itu bukanlah mirip sekali dengan punya aku. Apa? Siapa yang berani-beraninya? Mencuri resep rahasi aku. Hmm, tapi kalau dilihat-lihat sepertinya ini berada di depan rumahnya Takagi. Baiklah, kalau gitu aku akan mengeceknya sebelum aku membuat kue milikku sendiri. Wah, itu dia kok ramai banget ya. Aku jadi penasaran nih. Wah, Yuta Slimey Bakery ini terbaik. Hah, Yuta? Yuta Slimey Bakery? Apa itu? Hmm, hei. Apa ini? Kenapa ramai banget? Coba lihat, ini ada kue yang mirip dengan buatanmu Sakura. Harganya murah banget loh. Ada testernya bisa dihabiskan semua. Aku mau beli pancake durian satu ya, Yuta. Saga, itu kan semuanya kue buatan Kak Sakura. Apakah Kak Sakura tidak menyadarinya? Apa? Pancake durian? Aku bukannya baru-barusan bikin pancake durian dan bentuknya mirip sekali. Apanya nih? Hei, hei, hei. Semuanya, semuanya. Siapa sih penjual dari toko ini? Oh, itu si Yuta. Apa? Yuta? Enggak kok Kak Sakura, aku bikin sendiri loh. Bibip, iya Kak, kakak kami bikin sendiri kue-kuenya. Apa? Kak Yuta, Kak Yuta mencurinya ya, ketahuan tuh. Bibip, kakak kami, kami-kami membuatnya sendiri dengan resep Kak Sakura karena kami tidak pandai membuat kue. Iya Kak Sakura, kami janji kok. Mencurigakan ini, Yuta. Kami janji kok memberikan separuh dari duit yang kami dapat. Bagaimana jika aku cek di kulkas? Iya, iya, iya. Nanti, nanti, nanti aku. Kulkas tuh, ngudul, itu kulkasku kan? Apa? Hei Mio, kamu mau ngambilnya ya? Tuh, aku pengen pinjam kulkas Kak Sakura karena aku butuh buat masukin jadinya ke dalam. Apa? Gak boleh gitu dong. Aku juga butuh karena di dalamnya banyak sekali barang-barang yang aku simpan. Tapi Kak Sakura gimana gini? Kalau misalnya kita bagi dua saja hasil penjualannya. Benarkah? Kalau begitu aku setuju deh. Tuh, sebentar aku harus take dulu kue yang sudah kubah. Masukin ke dalam kulkas tadi. Hmm, aku cek dulu. Apa? Kok kosong? Apa ini semuanya? Bahkan kosong dan hilang. Apa sih? Kak Sakura. Aduh, gimana ini, Saimi? Sudah lah, tidak usah deh. Pura-pura tidak tahu saja. Hah, mencurigakan deh. Gimana ini? Gimana kalau kita beritahu semuanya? Tidak, tidak bisa begitu. Yuta, aku sudah tahu. Kamu pencurinya. Tidak, tidak. Tidak, enggak, enggak. Aku bukan pencurinya. Kamu menjual kembali kue yang sudah aku buat. Bukannya aku membuat sendiri. Tadi itu kuenya dimakan Takajing. Hah, kamu sudah halau berbohong lagi. Kamu sudah berbohong. Terus tidak berikan uang hasil penjualannya ke Kak Sakura lagi. Aduh, itu tadi si Takajing makan. Ya kan, Takajing? Oh, apa sih? Aku aja belum beli sama sekali. Aduh, gimana ini? Sudahlah, aku nggak mau lagi deh beli di sini. Rupanya si Yuta itu jat banget. Kita nggak usah lagi deh beli di sini. Sudahlah, aku baru tahu kalau Yuta berbohong ya. Dari tadi, kalau gitu kita beli di Mili Jelly Shop yuk. Ya, Mili Jelly Shop lebih baik. Kalau nggak, kalau Yuta berbohong nanti deh suka berbohong. Artinya nanti kalau aku kasih duit dan tidak nggak bakalan kasih kuenya. Sudahlah, aku ke sini saja. Ayo, beli semuanya. Mili Jelly Shop memang terbaik. Hah, aku tidak punya pelanggan lagi. Raga-raga Kak Sakura. Gimana ini Kak Sakura? Aku janji kau aku bakalan bayar rendahnya. Tapi tolong, tolong, tolong. Aku tidak percaya lagi, Yuta. Tidak bisa gini. Kayaknya aku bakalan dihabiskan di ruang jajanku semuanya. Bahkan kamu telah merusak kueku dan memakan sebagiannya. Aduh, gimana ini Slimey? Bibip, aku nggak mau tanggung jawab ya. Aku pergi dulu dadah. Jangan pergi, Slimey. Dadah, aku bakalan pergi bekerja saja di Mili Jelly Shop. Aduh, sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Selain stand Yuta, Slimey Bakery. Sepertinya nama Slimey harus aku hapus. Bibip, nggak apa-apa. Aku bakalan tetap bekerja saja di Mili Jelly Shop. Oke teman-teman, sampai disini deh videonya. Jangan lupa subscribe. Dadah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.